Intro Asosiasi Bawi Dayak, Budaya dan Wisata Resmi mengukuhkan Dewan Pengurusnya Dengan dihadiri Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastika Pada Kamis 13 Agustus lalu Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastika Secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Bawi Dayak, Budaya dan Wisata atau Asbadata Pada Kamis 13 Agustus lalu 60 anggota Dewan Pengurus Asbadata yang dikukuhkan Asbadata sendiri memiliki tujuan utama meningkatkan ekonomi Terutama pada wanita dayak Seperti dengan menggerakan UMKM lokal Umi mendukung penuh pelantikan pengurus asosiasi ini Dan diharapkan perempuan-perempuan dayak semakin aktif dan responsif Baik dalam bidang budaya, wisata, dan lainnya Selain itu, Umi Mastika juga mengharapkan asosiasi ini dapat membantu Pemerataan pembangunan, terutama bagi wanita dayak Asosiasi Bawi Dayak, Budaya dan Wisata Sebagai perempuan dayak yang tergabung di dalam asosiasi ini Harapan kami mampu menjadi jembatan bagi masyarakat Kota Palangkaraya Dan bisa mensupport program-program pemerintah Dan bisa turut memeratakan pembangunan Serta memajukan khususnya perempuan Kota Palangkaraya Kedepannya, Umi Mastika mengharapkan pemerataan Melalui organisasi wanita Seperti asbadata dapat menyentuh lingkup-lingkup kecil Bahkan hingga masuk ke kecamatan-kecamatan Terutama tentu saja ibu-ibu itu sangat peduli dengan ekonomi Karena dampak ekonomi ini sangat terasa sekali bagi terutama ibu-ibu Nah tapi kami sangat bersyukur karena walaupun kita di tengah krisis seperti ini Karena Bawi Dayak itu orangnya seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kita harus bisa survive di tengah kondisi apapun Jadi yang bergerak di UKM itu yang terbatas Mereka sudah bisa dengan cara online Dan ternyata itu sangat membantu perekonomian keluarga Dan tentu saja karena kami banyak di bedah itu Kami ingin membantu orang-orang sekitar kami Terutama untuk bisa tetap bersemangat Mencari ekonomi walau bagaimanapun kondisi kita sekarang Dalam kegiatan ini juga dipamerkan hasil keterampilan dan budidaya olahan Yang telah disokong pembuatan dan pemasarannya oleh Asbadata Diharapkan ke depannya Asbadata selalu bisa membawa manfaat Dan senantiasa berkesinambungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adistinu Grahemi melaporkan